Intro Nama pemain satu ini hampir saja dilupakan oleh seluruh pencinta sebuah bola musim ini Kecuali jika kamu penonton setiap channel Suara Cino Kamu akan mendapatkan banyak yunan menarik disana Dan Lingard adalah tokoh utama sebagai Lord yang tak akan ditinggalkan Meski begitu sekali lagi musim ini namanya hampir terlupakan Pasalnya sebagai pemain Manchester United Lingard tak benar-benar masuk di squad oleh Gunna Soldier Yang pada akhirnya memaksa Lord kita satu ini untuk angkat koper dari Old Trafford Yang pun bergabung dengan resum United Tapi inilah debut impian dari Lingard bersama Damers Lingard is back Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan performa mantan pemain tim Nasional Inggris satu ini Pernah menjadi pemain inti di squad Setan Merah Penurunan performa yang ditunjukkan Lingard di beberapa musim kebelakang pada akhirnya Membuat dirinya mulai tersisihkan Keadaan Bruno dan Donny van de Peek pun menambah surah masa depan Lingard Hingga puncaknya di musim kali ini Dia benar-benar tak pernah menjadi bagian dari squad The Red Stafford Meski begitu, nama Lingard yang belum sekalipun dimainkan Manchester United di Liga Primari Inggris musim ini tak hilang begitu saja Sebagai pemain yang dilahirkan oleh Akademi Manchester United Lingard merupakan salah satu pemain kreatif dengan kemampuan spesial Yang bahkan sempat membuatnya masuk di squad tim Nasional Hal yang selanjutnya berhasil membuat Wesam tertarik mendatangkannya Ya, tak masuk dalam rencana squad All He Musim ini Keputusan pun harus diambil Lingard Meski nampak berat meninggalkan tim yang telah ia pela sejak 2008 Keputusan pemain 28 tahun ini sepertinya tepat dengan menerima transfer peminjaman di squad Wesam United Ia dipinjamkan selama setengah musim dengan nilai 1,7 juta euro Dimana ia akan kembali di musim selanjutnya Bersama Wesam sendiri, Lingard tak butuh waktu lama untuk segera membuktikan bahwa ia belum habis bermain di laga debutnya Lingard yang dipercaya bermain sebagai playmaker malam itu berhasil menjadi pintar kemenangan tim tamu The Hammers Ia tampil sensasional Menunjukkan kelasnya dengan visi dan instinct goal mematikan Dan kita semua tahu, malam itu Lingard adalah bintang kelapaan hijau Ya, bermain dalam 89 menit pertandingan Lingard berhasil mendapatkan rating 8,4 atau yang tertinggi malam itu Ia bergerak bebas, membuat 68 setuhan dengan bola, 91 persen umpan akurat, 2 kepas, 3 tembakan on target Dimana 2 berhasil menjadi goal Sebuah performa luar biasa yang sekali lagi mengingatkan kita pada sosok Lingard Dino Ya, berkat performa dari Lingard Pahlam itu sendiri, banyak yang percaya bahwa Lingard telah membuktikan jika ia jelas belum habis Ia pun nampak masih sangat fit dengan tubuhnya Bermain penuh stamina dan keinginan untuk membuktikan kualitasnya Saya memulainya malam ini dengan mencetak 2 goal dan mendapat 3 poin Saya tersenyum sebelum pertandingan dan selama pertandingan Saya hanya menikmati bermain sepak bola Ini sudah lama sekali tidak terjadi Saya datang ke sini untuk mendapatkan waktu bermain dan mencetak 2 goal Namun, seperti yang saya katakan 3 poin adalah hal yang paling penting Ujah Lingard dikutip dari BBC Ya, jadi itulah pengguntian lore kita Jase Lingard Jangan pernah kalian hina-hina dia lagi ya Dia main bagus aja masih kalian hina, apalagi main jelek Itu sebabnya, oleh gak kasih main Lingard di Manchester United Karena tahu sendiri kan, fans MU keras-keras Sampai jumpa di video selanjutnya